Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terlibat perdebatan soal program internet gratis dengan makan siang gratis. Ganjar menyoroti pernyataan Prabowo yang menilai pihak yang memilih internet gratis daripada makan gratis otaknya lamban. Yang menurut Ganjar pernyataan itu sadis. Prabowo mengklaim internet gratis bagus namun masyarakat lebih butuh makan siang gratis. 10 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IOT, hilirisasi digital dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju. Tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan.